Intro Willow cuy Balik lagi bersama aneh bayuang Gai youtuber newbie yang butuh Dengan dari kalian semua cuy Sebelum mulai jangan lupa subscribe Like and Comment ya pada kesempatan Kali ini cuy aneh bakalan rekomendasi In profitan Buat kalian yang bermodalkan minim Kisaran di 1-20 WL Mungkin kalian Bakalan cari cari gimana sih caranya Ngolah WL kalian itu Agar bisa jadi Hasil ya atau bisa jadi Profit Kalau kalian tanya kepada Para master master kalian ya Atau yang lebih Lama dari kalian itu mungkin Kebanyakan Akan Rekomendasiin kalian itu Buat CSN ya cuy Cuman Aneh gak Banget ya cuy Gak banget Gak saranin banget Buat kalian itu CSN cuy Aneh itu Paling anti Buat kalian Itu CSN ya cuy Itu kalian Jangan lah Jangan Jangan Itu Gak Bisa bisa itu Gak profit Malah Malah kalian itu Jadi buntung ya cuy Oke Itu Aneh bakalan Rekomendasiin Buat kalian itu Biar dapetin Daily profitan ya cuy Semoga aja Rekomendasi ini Bisa kalian Pertekin dengan Baik dan benar Dan kalian itu Bisa dapet Daily profit ya cuy Oke Sebelum itu cuy Aneh bakalan Kasih tau ya cuy Terima kasih banget Buat kalian yang sudah Support dan subscribe Bayu Angga cuy Akhirnya sudah Di 500 subscriber Ya cuy Aneh juga gak nyangka Kenapa kok bisa Ya cuy Gak apa-apa Oke Sesuai janji Aneh ya cuy Aneh itu bakalan Bikin giveaway Di 500 subscriber 500 subscriber Dan Aneh bakalan Give away 2DL Ya cuy 2DL buat 10 pemenang ya cuy Makanya nanti Kalian harap Ikutan ya cuy Yang sudah subscribe Bayu Angga cuy Jadi nanti Setiap pemenang itu Bakalan dapet 20 WL Ya cuy Dari Aneh Sebagai tanda Terima kasih Aneh cuy Aneh ini Pilih pemenangnya itu Random ya cuy Random sesuai apa Yang Aneh inginin Jadi gak ada Unsur paksaan Atau tindak kriminal Lainnya Ya cuy Oke Saratnya cukup mudah Kalian itu Wajib Subscribe Bayu Angga Wajib subscribe Bayu Angga Itu syarat pertama Untuk syarat yang kedua Kalian harus Cantumin Cantumin Nama kalian Nama kalian Di GT Di Grotopia Dan cantumin Juga Word Main Kalian Atau Word Home Kalian Itu wajib Banget Dan Usahain Punya Display Box Atau Donation Box Oke Untuk syarat Yang ketiga Kalian harus Kasih Pesan Atau Kritik Atau Saran Yang membangun Buat channel Bayu Angga Aneh Tampung Komenan Spam Atau Lebih dari Satu Kali Aneh Bakalan Saring Terus Dan Juga Aneh Gak Bakalan Lihat Yang Komenannya Itu Gak Berkesan Atau Asal Asalan Itu Aneh Gak Bakalan Gak Bakalan Lihat Itu Kalian Aneh Harap Ikutan Giveaway Ini Dengan Sungguh Agar Kalian Itu Bisa Dapetin Aneh Harap Pesan Kritik Dan Saran Kalian Itu Tulus Dari Hati Kalian Untuk Channel Bayu Angga Langsung Aja Kita Mulai Metode Profitan Dari Aneh Kalian Itu Bisa Pergi Contoh Farm Nah Disini Ini Adalah Contoh Farm Ini Adalah Word Dimana Aneh Bikin Atau Nampung Word Buat Kalian Bisa Auto Break Itu Aneh Sudah Sudah Tampung Disini Contoh Farm Kalian Itu Bisa Lihat Itu Subs Dulu W Subs Dulu W Password Itu Aneh Gak Bakalan Rubah Sampai Kapan Pun Atau Sampai Kapan Kalian Bisa Pergi Ke Door Ini Dan Kalian Itu Bisa Lihat Lihat Ini Juga Aneh Punya Word Glitch Di Video Sebelumnya Sudah Jelasin Ada Word Glitch Yang Aneh Temuin Dan Ini Adalah Auto Break Part Pertama Ini Adalah Auto Break Part Kedua Dan Ini Rumus Spek Khusus Buat Kalian Yang Punya Gems Banyak Gak Gak Cuman Yang Banyak Yang Kecil Yang Sedikit Yang Sedikit Tapi Bingung Mau Diapain Gems Kalian Itu Bisa Cek Aja Disini Aneh Sudah Punya Rumus Itu Kalian Bisa Lihat Di Contoh Farm Kita Langsung Aja Kita Langsung Aja Oke Kita Langsung Aja Metode Yang Bakalan Aneh Kasih Tahu Ini Kalian Harus Farming Buat Kalian Yang Belum Tahu Farming Farming Itu Adalah Proses Dimana Kalian Tanem Seed Lalu Kalian Panen Seed Dan Hasilnya Kalian Black Sendiri Dan Drop Seed Kalian Tanem Lagi Begitu Seterusnya Hingga Kalian Dapetin Beberapa Extra Seed Ataupun Extra Block Dan Itu Yang Bakalan Bikin Kalian Profit Jadi Ini Bisa Kalian Dapetin Daily Atau Kalian Bisa Dapetin Profitan Mendina Oke Farmable Apa Yang Aneh Rekomendasi Buat Kalian Yang Baru Saja Main Game Ini Itu Mungkin Dari Kalian Juga Belum Paham Kata Farmable Aneh Bakalan Jelasin Farmable Itu Barang Yang Jika Kalian Tanem Itu Bakalan Dapetin Block Yang Banyak Jadi Itu Kalau Kalian Tanem Hasilnya Itu Bakalan Tambah Seterusnya Itu Namanya Farmable Oke Aneh Rekomendasi Ini Buat Kalian Tanem Ini Tanem Leather Tanem Leather Ini Bisa Kalian Beli Atau Bisa Kalian Jual Di Be Leather Di Be Leather Itu Kisaran Seharga Untuk Seednya Itu 20-30 Dan Bloknya Itu Di 70 Ke Atas Oke Kita Coba Lihat Di Be Leather Kita Coba Di Be Leather Oke Nah Seperti Ini Be Leather Dan Di Leather Ini Mood Ya Atau Kalian Itu Nggak Bisa Ngomong Oke Kita Coba Aja Threat Orang Ini Siapa Cuy Nggak Tahu Zurso Oke Kita Threat Aja Mungkin Dia Jual Jual Berapa Nggak Tahu 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 200 Kita Coba 2 Ya Mungkin Saja Boleh Kita Coba 2 Aja Bakalan Diganti Nggak Oh Diganti Dia Dia Jual 70 Per 1 Ya Intinya Dan Kalian Itu Ini Adalah Blok Harga Blok Minimal Kalian Bisa Beli Jangan Beli Di Bawah Harga Ini Kita Cancel Ini Dan Kita Pergi Lagi Ke Contoh Farm Kita Cuman Cek Cek Harga Aja Contoh Farm Kita Cuman Cek Cek Harga Aja Nah Seperti Itu Kenapa Ani Rekomendasi In Leather Buat Kalian Jadi Profit Daily Karena Leather Itu Nggak Keras Kita Coba Berapa Kalipan Satu Dua Tiga Nah Pakai Pick X Pakai Pick X Oke Kita Lepas Dulu Ya Gerizaknya Pakai Pick X Itu Kalian Perlu Tiga Kali Punch Perlu Tiga Kali Punch Satu Dua Tiga Nah Kalau Kalian Nggak Pakai Pick X Itu Kalian Perlu Satu Dua Tiga Empat Cuy Nah Empat Cuy Kisaran Jadi Kalau Kalian Itu Break Pake Pick X Itu Tiga Kali Punch Dan Kalau Nggak Pakai Pick X Itu Kalian Empat Kali Punch Itu Menurut Aneh Cukup Cukup Gampang Tiga Jangan Jangan Tiga Jadi Itu Alasan Awal Aneh Jangan Itu Merekomendasi Leather Oke Selain Itu Jangan Daya Tanam Itu Tidak Terlalu Lama Kita Coba Satu Aja Nah Ini 5 Jam Aja Dan Kalian Itu Bisa Langsung Hervus Kalau Sudah 5 Jam Itu Menurut Aneh Sangat Cepet Daya Tanam Cukup Minim Jadi Kalian Itu Bisa Dalam Sehari Itu Bisa Beberapa Kali Panen Ini Sangat Rekomendasi Banget Buat Kalian Yang Lagi Cari Profitan Dengan Dana Yang Minim Satu WL Aja Itu Sudah Cukup Kalian Bisa Beli Blok Maupun Seed Aneh Saranin Kalau Beli Blok Itu Di Harga 70 Itu Minimal Jangan Sampai Beli Yang Di Bawah Dan Untuk Harga Seed Minimal Kalian Beli Harus 20 Minimal Kalian Beli Harus 20 Jangan Ke Bawah Kalau Bisa Itu 20 Ke Atas Dan Daya Beli Kalian Itu Mempengaruhi Press Jual Kalian Jadi Kalian Jual Seed Itu Juga Di Harga 20 Dan Jual Blok Itu Di Harga 70 An Ya Nanti Kalian Bisa Jual Di Buy Leather Itu Kalau Di Jam Jam Sibuk Atau Jam Jam Siang Itu Nanti Bakalan Banyak Yang Beli Banyak Banyak Beli Dan Banyak Yang Nampung Juga Buat Kalian Yang Praktekin Metode Ini Itu Kalian Nggak Usah Bingung Kalau Leather Kalian Itu Nggak Kejual Mesing Itu Membutuhkan Leather Jadi Itu Kemungkinan Besar Yang Butuh Itu Juga Banyak Itu Kalian Nggak Usah Bingung Kalau Leather Kalian Itu Nggak Kejual Selain Itu Lupa Tadi Itu Kalian Profit Yang Bisa Kalian Dapetin Dari Farming Leather Ini Selain Dari Seed Block Itu Kalian Juga Bisa Dapetin Dari Ini Ini Adalah Rahasia Bayuangga Ini Adalah Rahasia Bayuangga Oke Kita Coba Lihat Info Itu Kalian Bisa Cek Sendiri Itu Leather Kalian Cek Infonya Nah Ini Oke Bisa Kalian Lihat Sendiri Leather Itu Adalah Tipe Angin Tipe Air Itu Kalian Bisa Lihat Di Info Leather Jadi Kalian Bisa Kemungkinan Kemungkinan Besar Kalian Itu Bisa Dapet Wine Essence Wine Essence Itu Yang Dibutuhin Yang Sangat Dibutuhin Yang Essence Essence Yang Paling Langkah Paling Langkah Dan Paling Mahal Dibandingkan Essence Essence Yang Lain Oke Kita Coba Lihat Kita Cek Harganya Wine Essence Berapa Kita Pergi Ke Essence 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 Selain Selain Harganya Mahal Itu Sangat Banyak Yang Perlu Sangat Banyak Yang Perlu Buat Ancess Kita Coba Lihat Nah Disini Wine Essence Yaitu Owner Bisa Tampung 25 Per Satu Oke Kita Balik Lagi Itu Aja Kita Balik Aja Ke Contoh Farm Nya Contoh Farm Nya Contoh Farm Nya Nah Seperti Ini Oke Jadi Profitan Buat Leather Itu Bukan Hanya Seed Bukan Hanya Block Tapi Kalian Juga Bisa Dapetin Dari Essence Nya Essence Nya Itu Cukup Langka Dan Banyak 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 Jadi Kalian Itu Biar Oke Profitan Ini Profitan Leather Ini Itu Yang Kalian Perlu Itu Hanya Ketelaten Hanya Ketelaten Kalian Itu Farming Leather Ini Jangan Sampai Kalian Itu Males Males Itu Bakalan Mempengaruhi Daily Profit Kalian Jadi Kalau Kalian Itu Gak Rajin Itu Bakalan Mempengaruhi Banget Buat Daily Profitan Kalian Aneh Jamin Buat Kalian Yang Rajin Buat Ngebreak Buat Farming Itu Kalian Itu Bakalan Dapet Bisa Bakalan Dapet Daily Profitan Itu 20 Itu Ez Banget 20 Bahkan Lebih Itu Kalau Kalian Rajin Jadi Kalian Harus Tekun Untuk Farming Leather Ini Mungkin Cuma Segitu Aja Aneh Ulangin Lagi Kalau Kalian Coba Metode Ini Profitan Profitan Bakalan Kalian Dapetin Itu Dari Seed Ledernya Dari Block Ledernya Atau Dari Wens Essence Nya Wens Essence Nya Itu Itulah Pokoknya Kalian Itu Bisa Daily Profit Dan Aneh Yakin Kalian Itu Bakalan Jadi Rich Dengan Cara Singkat Jadi Kalian Harus Rajin Intinya Kalian Harus Rajin Dan Serius Untuk Untuk Praktekin Cara Ini Oke Semoga Metode Aneh Ini Bisa Kalian Terapin Dan Work Dan Kalian Itu Bisa Dapetin Daily Profit Yang Sangat Wah Dan Semoga Aja Juga Ini Bisa Berguna Buat Kalian Semua Oke Oke Mungkin Hanya Itu Aja Yang Bakalan Aneh Sampaikan Semoga Kalian Bisa Terbantu Dan Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Kalian Mengenai Metode Profitan Buat Modal Kecil Oke Cukup Sekian Dari Bayu Angga Aneh Ucapin Terima Kasih Dan Bye Terima Kasih Bisa Bisa Dateng Sampai